Hai teman-teman, welcome back to my channel Teman-teman, ceritanya ini masih pagi Sekali sekitar jam 6 kurang Dan saya sudah berada di puncak Ini ceritanya Saya ikut rombongan musola Di tempat saya tinggal Untuk menyeluruhkan bantuan ke korban Gempa Cianjur Dan kami ini berhenti sejenak Untuk sarapan dulu Ini kondisi jalan raya puncak pagi ini Dan banyak lewat ambulan Truk logistik Mobil-mobil bantuan yang arah Cianjur Setelah selesai sarapan Kami kembali melanjutkan perjalanan Jalur puncak masih sepi ya teman-teman Apa mungkin karena orang-orang takut Untuk jalan-jalan ke puncak Sehabis gempa ini Bagus tau itu telaga saat Ya udah touring ke situ Oh kan belum pernah kan ketiga saat Berapa kilo jalan yang rusak Bentar doang sih ya Paling sekilo Sekilo Nah ini kita sudah masuk Ke kabupaten Cianjur Ada tugunya tadi ya Tugu perbatasan Yang membatasi kabupaten Bogor Dan Cianjur Itu kita lihat ada warpat Tempat nongkrong Anak-anak muda Dan Yang mau nongkrong aja Dan ini ada puncak pas nih Untuk masuk ke lokal Lokasi jalannya lumayan ekstrim ya Teman-teman Tuh belokannya tajam dan menukik Kemudian di atas tuh Mobil pada nunggu Mungkin karena macet Di atasnya di lokasinya Jadi kita juga nanti harus nunggu nih di bawah Lihatin batu akhirnya mobil kami bisa naik juga tapi mobil pickup yang di depan itu yang warna biru ternyata mogok teman-teman jadi harus didorong dulu ya Allah ayo parenra semangat kan udah dikasih makan udah kasih telur siapa pendurkan dulu nah teman-teman kita sudah sampai di lokasi pertama di rumah Sekarang kita melihat rumah-rumah yang ambruk ada di dalam gang ini ya teman-teman ya kalau yang di pinggir jalan ini tidak terlihat ada yang ambruk rumahnya ya mungkin karena bangunannya sudah kokoh yang terlihat hanya retak-retak ada juga yang masih utuh rumahnya oh iya nama lokasi disini adalah desanya lindung kabupaten Cianjur ini kita sudah sampai di tenda darurat ada daftur darurat juga di rumah seorang warga yang kebetulan tidak mengalami kerusakan yang parah ya dapurnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati keamantisan Ciananya bukan itu pada rubuh jamurnya eh oh alu seandainya abang abang amleh ia Allah iya 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 selesai lokasi pertama kami melanjutkan ke lokasi kedua namun ketika keluar dari lokasi pertama ternyata sudah macet karena mobil-mobil bantuan sudah mulai berdatangan bukan hanya mobil tapi ada yang memakai sepeda motor juga dengan gembolan-gebolan di punggungnya nah daerah Cepunang itu dari sini masuknya ke sana jadi ini kan ditutup tidak boleh ada yang masuk jepatannya juga sudah putus 16 jepatannya ini kami sudah sampai di lokasi kedua yaitu Cisupan Cugenang Cianjur cuma kami hanya bisa menunggu di bawah ya tidak langsung ke lokasi karena aksesnya sulit orangnya juga nelfon orangnya juga nelfon sekarang kita lanjut ke lokasi yang ketiga dari atasnya kan kelewatan kan sama kita kelewatan kan sama kita jadi kayak kelewatan air gitu cuma di bawahnya ada itu dibuka itu sebenarnya dulunya enggak cuma dibuka karena ada apa ya gitu batu-batu gitu kayak cadas gitu batunya ya dibuka di daerah warung kondang ini kerusakannya cukup parah ya teman-teman dari pinggir jalan sudah kelihatan ini rumah-rumah yang roboh terima kasih telah menonton kita sudah sampai di lokasi ketiga dan warga disini cukup andusias ya teman-teman tuh lihat anak-anak senang sekali dibagi roti sampai di titik yang terakhir nih pengiriman dari tim kami ini kampung apa nih pasir caw pasir caw ya Rp Rp-nya 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 mudah-mudahan kiriman kami ini bisa berkah Amin berfaat untuk orang sini Amin saya doakan juga mudah-mudahan orang yang sakit disehatkan lagi Amin ada gitu apa apa supaya dibanyakan risiknya lagi Amin semuanya diberi kesabaran ketambahan ya Amin mungkin dari situ saja dari saya semoga bisa merupakan dan kami bisa selamat kita pulang ke Bogor mohon doanya dari semuanya mudah-mudahan bantuan yang kedepannya bisa mudah lagi jadi selamat lagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh akhirnya tugas kami selesai teman-teman menyalurkan bantuan dari para donatur ketiga titik bencana di Kabupaten Cianjur teman-teman baiklah sampai disini video dari Dini Pip sampai jumpa lagi di video saya yang berikutnya jangan lupa untuk like komen dan subscribe ya selamat menikmati